Peluang Pasar Ekspor Buah Pemerintah optimis ekspor buah pada tahun 2020 meningkat. Pandemi COVID-19 ternyata tak mengurangi permintaan negara-negara importer terhadap buah RI. Di sisi lain, demi meningkatkan produksi, pemerintah diminta untuk menyediakan ladang buah di lokasi food estate yang tengah dibangun. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribusiness Kemenko Bidang Perekonomian, Musdalifah Mahmud, menyebut produksi buah RI meningkat pada tahun 2019. Musdalifah menyebut untuk jambu, manggis, dan mangga sangat potensial diekspor ke sejumlah negara, yaitu Tiongkok, Jepang, dan Korea. Potensi nilai ekspornya belum tergarap. Jika potensi ini tergarap, diterangi akan meningkatkan nilai ekspor buah RI. Menurut Musdalifah, peningkatan produksi harus diimbangi dengan peningkatan ekspor dan konsumsi buah dalam negeri. Ekspor buah selama ini lebih banyak meningkat ke Vietnam. Pemerintah Terah Musdalifah terus meningkatkan sinergi melalui kementerian atau lembaga terkait. Kementerian teknis seperti Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan telah menjalankan sejumlah langkah strategis demi meningkatkan produksi dan ekspor. Kementerian Perdagangan Kementerian Perdagangan